Naga Merah Bangawa Putih JILIID 1 Sejarah menyatakan betapa buruknya keadaan pemerintahan di Tiongkok pada zaman dahulu kala, pada wakut Raja Demiraja Ganti berganti memegang tampuk pemerintahan sebagian dari tanah air Tiongkok. Peperangan antara kerajaan yang satu dengan yang lain hampir tiada hentinya, hancur-menghancurkan, takluk-menaklukkan, dan saling berusaha memerluas wilayah masing-masing. Tentu saja yang menganggap keadaan pada mas itu amat buruk adalah rakyat kecil, terutama sekali para petani yang hidupnya amat melarat dan miskin. Buruh tani yang merupakan sebagian besar dari rakyat kecil, hidup amat menderita, bahkan ada yang menyatakan bahwa kehidupan buruh tani lebih sengsar daripada kehidupan seekor kerbau atau kuda milik si kaya. Hal ini terjadi karena adanya penghisapan dan penindasan dalam zaman feudal itu, pada waktu di mana terdapat dua golongan yang menganggap zaman itu adalah zaman keemasan untuk mereka. Mereka ini pertama, Tama adalah keluarga raja dan para bangsawan berpangkat yang menganggap diri dan golongannya sebagai orang-orang terhormat dan jauh lebih tinggi derajatnya daripada golongan rakyat miskin yang dianggapnya hina. Golongan kedua adalah raja-raja kecil, yakni kaum cua tanah yang sesungguhnya hidup di dusun-dusun seperti raja yang berkuasa besar. Mereka ini orang-orang kaya yang memiliki tanah dan sawah, menghisap tenaga dan memeras keringat ke arah buruh tani sampai habis. Para rakyat tani menyewap tanah dari mereka dengan tarif yang amat tinggi dan sewenang-wenang sehingga kalau hasil panen amat baiknya maka sisa hasil sawah yang dibayarkan kepada cua tanah hanya cukup untuk mengisi perut para petani dan keluarganya. Akan tetapi, dan hal ini sering terjadi di Tiongkok pada masa itu, kalau bencana alam berupa musim kering yang panjang, atau air sungai yang membanjir, juga gangguan rombongan belalang atau hama sawah lainnya datang menyerang, Jangan katakan untuk dimakan, bahkan untuk membayar sewa tanah saja masih tidak cukup. Lalu bagaimana kalau sampai terjadi hal demikian, yakni hasil panen tidak cukup untuk membayar sewa dan pajak tanah inilah yang menyedihkan. Si petani itu lalu, membayarkan seluruh hasil dan kekurangannya akan diperhitungkan sebagai hutang yang takkan kunjung habis, takkan dah, et terbayar sampai beberapa keturunan. Dan kalau sudah demikian halnya, maka ia seakan-akan menjadi seekor kelinci dalam cengkraman harimau, tidak berdaya sama sekali dipermainkan sesuka hatinya oleh tuan rumah. Ia seakan-akan telah menggadaikan jiwa raganya kepada tuan tanah itu. Oleh karena itu, bukan hal yang aneh terjadi di masa itu apabila seorang petani miskin membayar hutangnya kepada tuan tanah dengan menyerahkan anak gadisnya untuk dijadikan selir yang seringkali hanya dijadikan barang permainan belaka, atau menyerahkan anak laki-lakinya untuk dijadikan bujang yang lebih rendah kedudukannya daripada seekor kerbau. Dalam keadaan seperti itulah, maka cerita ini dimulai Tiongkok pada abad ke-16. Barisan petani yang di bawah pimpinan pendekar rakyat Licuseng dengan gagah berani maju terus dalam pemberontakan mereka untuk menumbangkan kekuasaan Kaisar dan berhasil menduduki Peking sehingga Kaisar melarikan diri dan akhirnya membunuh diri di atas sebuah bukit. Dengan demikian, maka tamatlah kerajaan Beng Tiau dan sungguhpun pemberontakan petani ini terjadi dan timbul karena buruknya pemerintahan yang mencekik rakyat kecil sehingga pemberontakan itu dapat dianggap sebagai perjuangan perbaikan nasib, namun mendatangkan keadaan yang amat tidak menguntungkan bagi negara Tiongkok, yakni kedudukan menjadi amat lemah. Perang saudara ini melemahkan pertahan Tiongkok terhadap musuh yang belih berbahaya dan kuat, yang datangnya dari utara, yakni bangsa Manchu. Pimpinan bangsa Manchu pada waktu itu adalah Hong Taichi, putra dari Nurha Chu. Setelah Hong Taichi menggantikan kedudukan ayahnya dan menjadi pimpinan bangsanya yang ketika itu amat kuat, ia lalu menyerang dan mentaklukan Mongolia dalam dan kemudian mengangkat diri sendiri sebagai kaisar, dalam tahun 1626, dan mengendirikan dinasti baru yang disebut Cheng Tiau. Setelah memperkuat barisannya, mulailah kaisar Hong Taichi melakukan penyerbuan ke selatan, menuju pedalaman tanah Tiongkok. Dengan demikian, maka kerajaan Beng Tiau menghadapi dua serangan, dari luar menghadapi barisan-barisan Manchu, sedangkan di sebelah dalam terjadi pemberontakan petani yang dipimpin oleh Li Chu Seng. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, kaisar Beng Tiau akhirnya tewas dan peking terjatuh ke dalam tangan pemimpin pemberontak Li Chu Seng yang telah memimpin pemberontakan selama 17 tahun. Akan tetapi baru saja Li Chu Seng berhasil menduduki peking dan menumbangkan kekuasaan kaisar Beng Tiau, ia harus mengadakan persiapan baru untuk menghadapi musuh dari luar yang lebih kuat dan berbahaya lagi, yakni kaisar Hong Taichi yang telah memimpin tentaranya masuk ke dalam dari tembok besar. Pada waktu Li Chu Seng masuk ke kota raja, selain kaisar yang melarikan diri dan kemudian tewas di puncak bukit, juga banyak kaum bangsawan melarikan diri atau terbunuh oleh barisan pemberontak. Betapapun besar rasa bencinya kaum petani yang mememberontak itu terhadap kaum bangsawan yang telah memeras dan menginjak-injak mereka selama puluhan bahkan ratusan tahun, namun banyak pula di antara kaum bangsawan yang tidak diganggu, yakni kaum bangsawan yang memang berhati budiman. Li Chu Seng telah memiliki daftar nama-nama bangsawan yang harus dibasni dan bangsawan yang dapat diajak kerjasama. Di antara para bangsawan yang tidak terganggu, terdapat seorang pangeran yang bernama, Liu Han Sui E. Dia ini menjabat kedudukan pengurus bendahara kaisar dan tidak ikut melarikan diri dengan kaisar atau bangsawan lain, karena selain ia sudah tua, juga Liu Han Sui E. merasa akan kebersihan dirinya dan tidak takut menghadapi pembalasan dendam para pemberontak. Benar saja, setelah ibu kota jatuh, bangsawan si Liu ini tidak diganggu, karena Li Chu Seng melarang anak buahnya mengganggu orang-orang yang tidak termasuk dalam daftar hitam. Gedung Pangeran Liu Han Sui E. adalah sebuah gedung besar dan kuno yang amat indah, karena gedung ini adalah milik nenek moyangnya yang dulu menjabat kedudukan tinggi sehingga mendapatkan hadiah dari kaisar berupa gedung besar itu. Liu Han Sui E. hanya mempunyai seorang putera, seorang pemuda sastrawan yang selain oadai dalam ilmu kesusastraan juga amat tampan dan eloh wajahnya. Semenjak beberapa tahun yang lain, punyanya yang bernama Liu Hong Xin telah dipertunangkan dengan puteri seorang Panglima Perang Si Song. Hong Xin belum pernah melihat tunangannya yang kabarnya amat cantik, akan tetapi diam-diam diakurang puas dengan pilihan ayahnya, karena memang pemuda sastrawan itu tidak suka kepada orang-orang yang memegang golok dan pedang, apalagi seorang Panglima besar seperti calon mertuanya itu. Sesungguhnya, bukan hal itu saja yang membuat Hong Xin tidak suka akan pertunangannya itu, akan tetapi ada hal lain yang lebih penting, yakni hubungannya dengan seorang gadis pelayan keluarga pangeran itu. Gadis ini semenjak kecil dijual oleh ayahnya, seorang petani miskin, untuk membayar hutangnya kepada cuan tanah, dan akhirnya oleh cuan tanah itu ia dihadiahkan pula kepada pangeran Liu. Memang, pada waktu itu, para cuan tanah dan hartawan selalu mendekati para pembesar untuk mengambil hatinya dengan jalan menyogok dengan uang atau apa saja yang kiranya dapat menyenangkan hati si pembesar. Pangeran Liu tergerak hati nuraninya melihat anak perempuan yang ketika itu baru berusia kira-kira 8 tahun itu, karena memang suilan, demikian nama gadis itu berwajah cantik bersih dan mempunyai sepasang metli yang jeli dan indah. Semenjak saat itu, menjadilah suilan sebagai pelayan di dalam gedung besar itu dan hidupnya beruntung. Keluarga pangeran itu amat baik terhadap dia, karena gadis ini pun tahu disi dan dapat bekerja rajin sekali. Ia bahkan menjadi kesayangan nyonya Liu dan hanya kepada suilannya mempercayakan kamar-kamarnya untuk diatur dan dibereskan. Usia suilan hanya lebih muda 2 tahun dari Hou Xin dan karena pemuda ini merupakan putra tunggal, maka Hou Xin menuukan seorang kawan bermain dalam diri suilan. Ia tidak bersaudara dan suilan adalah seorang anak yang manis dan jenaka, maka tentu saja ia amat suka bermain dengan anak perempuan ini. Bahkan Ua lalu mengajar ilmi membaca dan menulis kepada pelayan kecil ini sehingga pergaulan mereka menjadi semakin erat. Seringkali pangeran Liu dan istrinya mengerutkan kening ketika melihat manisnya pergaulan kedua anak ini, akan tetapi oleh rasa sayangnya kepada Ohutra tunggal yang dimanja itu, mereka tidak menegut dan menganggap bahwa putra A mereka masih kecil. Kalau ia sudah dewasa dan tahu bahwa suilan hanyalah seorang bujang, tentu ia akan malu sendiri untuk mendekatinya kata pangeran Liu. Akan tetapi, kedua orang tua ini sama sekali tidak tahu bahwa Hou Xin dan suilan tidak saja menganggap masing-masing sebagai kawan bermain yang menyenangkan, akan tetapi juga menganggap masing-masing sebagai orang yang paling baik dan manis budi di sunia ini. Waktu berlalu cepat dan setelah kedua anak ini menginjak remaja, bersemilah tunas cinta yang mendalam di hati masing-masing. Cinta kasih yang terjalin di antara dia dan suilan inilah sesungguhnya yang membuat Hou Xin tidak suka akan pertunangannya dengan Bue Eng, putri dari Panglima Si Song itu. Akan tetapi, tentu saja ia tidak berani menyatakan sesuatu kepada orang tuanya, apalagi karena pertunangan itu telah diadakan semenjak dia masih kecil. Setelah melihat betapa putra mereka yang telah dewasa itu masih saja mengadakan pergaulan yang manis dengan suilan yang kini telah menjadi seorang gadis yang cantik manis, nulai khawatirlah hari pangeran Liu dan istrinya. Kini mulailah mereka menegur dan berusaha menjauhkan pergaulan mereka. Hou Xin kata ayahnya kepada pemuda itu, kau sudah dewasa, dan bukan kanak-kanak lagi, kulihat kau terlalu dekat bergaul dengan suilan. Ini tidak baik, anakku. Ingatlah bahwa kau adalah puteraku dan suilan hanyalah seorang pelayan kita. Sungguh pun aku percaya bahwa tidak ada pikiran kotor dalam hatimu terhadap suilan, akan tetapi kalau terlihat oleh orang lain, dapat menimbulkan dugaan yang bukan-bukan. Sementara itu, di dalam kamarnya ketika suilan seperti biasa membereskan kamar majikannya, Nyonya Liu juga berkata dengan suara halus namun mengandung ancaman. Suilan, sekarang kau sudah bukan anak, anak lagi, kau sudah dewasa, maka jangan kau mengurus kamar dari tuan muda lagi, berdebarlah jantung gadis itu, akan tetapi ia hanya menundukkan mukanya yang manis sambil berkata, semenjak kecil saya yang membereskan kamar Kongcu, kalau sekarang saya tidak melakukannya apakah Kongsu tidak akan marah dan siapakah yang akan membereskan kamar Kongcu ada pelayan lain yang akan melakukannya dan Kongcu tentu tidak akan marah. Tidak pantas kau memasuki kamarnya lagi, dan suilan, gadis itu menengok dan menyembunyikan perasaannya yang kecewa. Jangan dilanjutkan lagi pergaulanmu dengan Kongcu. Kau dan Kongcu sudah dewasa, tidak patut seorang tuan muda bergaul rapat dengan seorang pelayan, terbelalak kedua mati yang jeli dan bening itu, akan tetapi ia tidak berani mengeluarkan suara karena maklum kalau hal itu ia lakukan, tentu suaranya akan terdengar gemetar. Kau seorang pelayan yang baik mesuilan, dan kami suka dan kasihan kepadamu, hal ini tentu dapat kau rasakan semenjak kau tinggal di sini. Akan tetapi, sungguh-sungguh pergaulanmu dengan Kongcu tidak patut kalau dilanjutkan, biarpun kau percaya bahwa kau tidak akan melakukan sesuatu yang memalukan. Ah, sudahlah, pendeknya muwali sekarang kau tidak boleh terlalu sering bertemu dengan Kongcu, dan kalau sewaktu-waktu ada perlu sehingga Kongcu memanggil, kau tidak boleh bicara kepadanya dengan tersenyum-senyum, tidak boleh bicara manis kepadanya, nyonya, bukan sekali-kali aku hendak menuduhmu yang bukan-bukan, suilan. Hanya saja, tidak patut terlihat oleh orang lain betap kau bersikap manis dan bicara dengan Hongsin seakan-akan ia itu kawanmu sendiri. Dulu memang demikian sewaktu kau dan Hongsin masih kecil, akan tetapi, sekarang kalian telah dewasa dan kau adalah seorang pelayan yang seharusnya dapat bersikap selayaknya terhadap suan muda atau majikan mudamu. Setelah berkata demikian, nyonya liok meninggalkan pelayan itu. Semenjak tadi suilan telah mendengarkan dengan muka pucat dan air matu yang ditahan-tahannya agar tidak jatuh, membuat matanya terasa panas sekali. Kini setelah nyonya liok pergi, tak tertahan lagi kehancuran hatinya dan dia menangis terisak-isak sambil menjatuhkan diri berlutut di atas lantai. Betapa takkan remuk redam perasaannya, takkan periluka hatinya. Di dunia ini hanya Hongsin seoranglah pujaan hatinya pemuda itulah satu-satunya orang yang menjadi cahaya bagi lubuk hati ini, bagaikan matahari menerangi bumi. Tanpa adanya Hongsin, rumah, gedung besar indah itu mungkin akan berubah menjadi neraka, dan dunia yang ramai ini akan terasa sunyi. Ia telah melupakan asal-usulnya, melupakan orang tuanya, melupakan kesengsaraannya hanya karena ada senyum di bibir Hongsin dan seri sinar mata pemuda itu dikala memandangnya. Ia telah menemukan kebahagiaan, menemukan kemengembiraan hidup, hanya karena dari bibir pemuda itu telah keluar pernyataan cinta kasihnya. Memang sebelum pangeran liok dan istrinya turun tangan, kedua orang muda itu telah saling menukar hati, memadu cinta kasih, yang mesra. Sambil menangis terisak-isak di salam kamar, suwilan membeliangkan pertemuannya dengan pemuda pujaan kalbunya itu. Hongsin telah menyatakan cinta kasihnya, telah bersumpah akan hidup bersama, akan melindunginya. Akan tetapi Kongcu, demikian bantahnya terhadap pemuda yang bersemangat karena sedang dibakar oleh api cinta itu. Bagaimanakah hal ini bisa dilanjutkan? Tak perlu lagi dibicarakan lebih mendalam, semua orang tahu bahwa tidak mungkin kita melakukan perhubungan dan tak mungkin kita menjadi suami istri. Kau adalah putra tunggal majikanku, dan aku, aku hanya seorang pelayan kau adalah seorang putra bangsawan, putra seorang pangeran yang berpangkat tinggi, sedangkan aku, aku hanyalah seorang yang tidak kenal lagi siapa ayah dan bundaku, seorang gadis yatim piat tusung pun belum ku ketahui pasti apakah orang tuaku telah meninggal dunia, aku seorang gadis rendah miskin dan hina, akan tetapi hausin menutup bibirnya dengan tangannya dengan mesra. Jangan kau bicara begitu, kekasihku. Kau bukan seorang gadis seperti yang kau katakan itu. Aku telah mengenalmu semenjak kecil, telah tahu bahwa aku adalah seorang gadis termulia di dunia ini. Apakah kau berani menyatakan bahwa kau tidak suka kepadaku? Suwilan menghela nafas, Kongcu, tanpa ku katakan, kau tentu telah maklum akan isi hatiku. Kaulah satu-satunya di dunia ini yang menjadi cahaya hidupku bersandar, akan tetapi Kongcu, kau telah bertunangan kau adalah calon suami dari Song Syokia, putri panglima itu hah, segala orang peperangan kata hausin dengan sebal. Aku akan menolak apabila dinikahkan dengan putri pembunuh itu hus, jangan berkata demikian, Kongcu, Suwilan, hausin memeluknya. Percayalah selama hayat masih dikandung badan, aku akan melindungimu, membelamu, dan hanya kau seorang yang patut menjadi istriku, Kongcu akan tetapi pemuda itu tidak memberi kesempatan lagi kepadanya untuk membantah lagi. Dan apakah yang harus dibantahnya semua ucapan yang keluar dari mulutnya tidak sesuai dengan suara hatinya menuntut haknya atas pemuda pejuannya ini, dan sungguhpun kesadaran dan pertimbangannya tidak membenarkan sikapnya ini, namun hati yang semenjak kecil telah has akan kasih sayang seseorang kepadanya itu akhirnya tunduk. Semenjak kecil ia telah kenyang akan kepahitan hidup, akan kesengsaraan hidup. Maka kini menghadapi kebahagiaan yang diberikan oleh hausin, ia runtuh. Pemuda ini benar-benar menyintanya, ia maklum akan hal ini, dan dia, dia seorang pelayan yang tidak mempunyai harapan, tidak mempunyai pegangan hidup, yang selama hidupnya hanya menerima perintah, hanya menerima apa saja yang orang berikan kepadanya, yang selalu taat, tunduk dan tidak pernah membantah, akhirnya ia menyerah akan kehendak hausin, kehendak hatinya sendiri. Sebagai seorang yang kehasan di padang pasir, ia mereguk apa saja yang merupakan minuman, yang dapat mengurangi rasa haus. Ia mereguk apa saja, biar anggur manis yang memabokkan sekalipun. Ia tidak peduli, ia menyinta hausin. Maka diserahkanlah jiwa raganya kepada pemuda junjungannya itu. Dan kini setelah ia menjadi sebagian dari hausin, setelah kini tak mungkin lagi baginya untuk menjauhkan diri dari hausin, datanglah peringatan dari nyonya liok ini. Ucapan nyonya liok yang biasanya diterimanya dengan girang, sebagai perintah yang harus. Dita hatinya, kini merupakan sebatang golok yang jatuh menimpa lehernya dari atas. Merupakan keputusan mauti yang akan merenggut kebahagiannya. Cinta itu bagaikan air bah yang makin dihalangi, makin dibendung, akan menjadi makin nampak kekuasan dan tenaganya yang luar biasa. Biarpun kedua orang muda saling mencinta, maka cinta akan berjalan tenang menurut liku-liku tertentu, bahkan ketenangan itu mungkin sekali akan berakhir dengan kesurutan kembali. Akan tetapi coba halangi atau menjauhkan dua orang muda yang saling jatuh cinta, maka bagaikan air bah yang dibendung, cinta dan menggelora, akan mengamuk, akan mendobrak, dan menghancurkan segala rintangan bahkan akan melampaui batas-batas, membanjir dan merajalela dengan dasyatnya. Demikian pun halnya dengan Suilan dan Housin. Setelah mendapat tentangan dari pangeran liuk suami istri, cinta mereka tidak tenang lagi. Perasaan gelisah dan khawatir akan kehilangan kekasih yang dicintanya, membuat cinta mereka makin dasyat menggelora, mengamuk di dalam hati masing-masing. Mereka masih mengadakan pertemuan dengan rahasia, dan larangan orang tuanya membuat Housin menjadi nekat, dan membuat Suilan menjadi bingung, cemas, dan kehilangan pegangan. Hal ini membuat kedua orang muda itu menjadi gelap pikiran, menjadi lupa akan segala larangan, akan segala ikatan tata susila. Pangeran liuk dan istrinya maklum akan hal ini dan mereka merasa semakin gelisah. Tidak ada jalan lain, kita harus memilih seorang pemuda untuk Suilan, ia harus dinikahkan agar dapat keluar dari sini dengan baik, agar ia dapat berumah tangga sendiri, kata Nyonya liuk yang betapapun juga tidak tega untuk mengusir Suilan begitu saja. Beberapa hari kemudian, Nyonya liuk memanggil Suilan yang menghadap dengan hati bergebar. Suilan, tahukah kamu, sudah berapa tahun usiamu sekarang? Suilan menundukkan kepalanya. Bagaimanakah seorang gadis seperti dia dapat mengetahui usianya hanya putri orang-orang bangsawan saja yang dapat mengetahui usianya? Maka ia menggelengkan kepalanya sambil masih tertunduk. Sudah delapan tahun kau ikut dengan kami, dan ketika kali kau menginjakan kakimu di lantai rumah kami, kau baru berusia delapan tahun, maka sekarang kau telah berusia delapan belas tahun. Suilan, usia yang cukup dewasa untuk melangkahkan kaki keluar dari ambang pintu, mengikuti jejak seorang suami, pucatlah muka Suilan mendengar ini dan ia haai mengangkat mukanya, memandang wajah Nyonya majikannya yang duduk di atas kursi. Kemudian sambil masih berlutut, ia menundukkan kepala kembali. Suilan, kau tahu bahwa aku selalu sayang kepadamu, dan aku tidak menghendaki kau hidup sengsara setelah kau meninggalkan kami. Oleh karena itu, aku telah mencarikan seorang suami yang baik untukmu, seorang pegawai dari kantor majikanmu sendiri. Dalam bulan ini juga pernikahan akan dilangsungkan, maka harap kau bersiap dan bergembira mendengar berita naik ini, tiba-tiba Suilan tidak dapat menahan kesedihannya lagi dan ia menjatuhkan diri menangis terseduh-seduh. Eh, eh, Suilan mengapa kau menangis tanya Lyok Hujin dan suaranya mengandung kemarahan karena Nyonya ini dapat menduga bahwa tangis gadis ini tentulah karena putranya. Ampunkan saya, Nyonya besar, saya, saya tidak ingin menikah, tidak ingin meninggalkan Nyonya besar yang telah melepas budi kepada saya, saya ingin melayani Nyonya sampai napas terakhir. Sungguh ucapan ini bermaksud bahwa Suilan ingin menghambakan diri sebagai pelayan selamanya akan tetapi dapat juga dimaksudkan bahwa ia ingin melayani Nyonya itu selama hidupnya, yang berarti tentu saja sebagai seorang mantu. Karena hanya seorang mantu perempuanlah yang akan melayani mertuanya sampai kematian memisahkan mereka. Marahlah Nyonya Lyok mendengar ini, apa tanda tanya? Kau hendak membantah? Ingat, Suilan jangan kau menjadi seorang kurang penerima, seorang yang tak mengenal budi. Aku berusaha sedapatku untuk kebaikan dan kebahagiaanmu, kau tidak menerima dengan girang dan berterima kasih, sebaliknya malah menjengkelkan aku dengan tangismu. Ampun, saya, saya, sudah, pergilah ke kamarmu dan hentikan tangismu. Kau tidak boleh membantah. Aku masih bersabar, akan tetapi kalau Taijin mendengar akan penolakanmu ini, ia tentu akan marah sekali kepadamu bagaikan seekor anjing kena pukul. Suilan mengundurkan diri dengan menundukkan kepalanya. Setibanya di dalam kamarnya, ia lalu membanteng diri di atas pembaringan dan menangis sepuas hatinya. Sampai hari menjadi malam ia tidak meninggalkan kamarnya. Cinta dapat membuat seorang pemuda melakukan hal yang aneh-aneh. Hong Sin, putra tunggal, seorang pangeran agung melam hari itu jalan sembunyi dua bagaikan seorang maling. Seorang maling dalam rumah gedungnya sendiri, ia merasa gelisah karena tidak melihat Suilan sehari itu, dan ketika ia mendengar dari seorang ulayan lain bahwa Suilan habis mendapat marah dari ibunya, ia menyesal sekali. Malam hati itu, menjelang tengah malam, ia pergi ke kamar Suilan bagaikan seorang maling. Setibanya di luar kamar Suilan tiba-dua mendengar suara isak tangis tertahan, lalu mendengar suara perlahan dari dalam kamar itu. Kongcu, Kongcu, hanya dengankah seorang aku mau hodok sebagai istri, kalau orang memaksaku, ah, Kongcu, kandah Hong Sin, suamiku, selamat tinggal mendengar kata dua terakhir ini. Hong Sin terkejut sekali dan bagaikan seorang gila ia lalu melompat dan mendorong pintu kamar Suilan. Sambil menahan seruannya ia melompat ke arah Suilan dan dengan cepat merenggutkan tali pengikat pinggang yang telah dipasang pada gantungan kelambu dan ujungnya telah merupakan tali gantungan. Suilan, kau, kau gilakah? Tanda tanya Kongcu, Suilan terhuyung-huyung ke depan dan ia roboh dalam pelukan Hong Sin dalam keadaan pingsan. Setelah siuman kembali, sambil menangis Suilan menceritakan kekasihnya betapa dia dipaksa hendak dikawahinkan dengan seorang pemuda lain. Bagaimana aku dapat menjalani nyatanda tanya terdengar suaranya di antara isak tangis? Aku telah bersumpah takkan mau menjadi istri orang lain, aku telah menjadi istrimu, bahkan, aku telah menjadi calon ibu dari anakmu, ah Kongcu, kau bunuhlah saja aku, orang Hinadina ini. Hancur hati Hau Sin mendengar ini. Ia maklum bahwa Suilan telah mengandung, dan ia sedang memikirkan bagaimana caranya untuk minta perkenanan orang tuanya agar ia dinikahkan dengan gadis ini. Sekarang timbul hal yang lebih memusimkan ini. Sudah, jangan menangis kekasihku, ia menghibur. Jangan kak khawatir bagaimanapun juga aku akan tetap membelamu. Kita harus mencari jalan demikian, malam hari itu mereka berunding dan akhirnya diambil keputusan bahwa Suilan akan ditolong oleh Hau Sin minggat dari gedung itu. Untuk sementara Suilan akan disembunyikan dalam rumah bekas pelayan yang menjadi orang kepercayaan Hau Sin hal ini hanya untuk menghindarkan pernikahan paksaan itu. Kemudian, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya akan diatur kelak. Dan pada tiga hari berikutnya pada suatu malam, lenyaplah Suilan dari rumah gedung Pangeran Liok, di mana ia telah dibesarkan selama delapan tahun. Tak seorang pun dapat menduga bahwa ini adalah perbuatan Hau Sin sungguhpun kedua orang tua pemuda itu merasa curiga. Sementara itu, kota raja telah mendapat ancaman hebat dari musuh, yakni bala tentara mancu yang ditimpin oleh Kaisar Hang Taichi. Setelah dapat merebut peking dan menumbangkan kekuasaan Kaisar, Li Chu Seng lalau mengirim utusan untuk menghubungi dan membujuk Jenderal Gou Sam Kwei yakni seorang Jenderal Barisan Kerajaan Beng Tiao yang telah runtuh, yang pada waktu itu berkedudukan di pegunungan San Ha Aikuan, untuk bersama-sama menghadapi serangan tentara mancu dari utara. Akan tetapi Jenderal Gou Sam Kwei menolak ajakan ini, bahkan menyatakan lebih suka bergabung dengan tentara mancu untuk merebut kembali kota raja. Tentu saja Li Chu Seng marah sekali, lalu memimpin 20 laksa tentara untuk menyerang barisan Jenderal itu di pegunungan San Ha Aikuan. Akan tetapi tiba-tiba tentara mancu yang sudah tiba di situ muncul dengan jumlah yang amat besar menyerang dari sayap kiri. Barisan petani di bawah pimpinan Li Chu Seng terjebak dan akhirnya terpukul mundur. Barisan mancu terus mengejar dan akhirnya mereka berhasil menyerbu dan memasuki peking. Betapapun hebat pertahanan dan perlawanan yang dilakukan oleh Li Chu Seng, namun ternyata kekuatan musuh lebih besar dan tidak dapat dicegah lagi, kota raja direbut oleh barisan musuh. Li Chu Seng terpaksa melarikan diri ke selatan untuk membentuk barisannya kembali. Hal ini terjadi dalam tahun 1644 pada bulan Mei. Dan penyerbuan tentara mancu di dalam kota peking ini terjadi tepat sehari setelah Suilan melarikan diri dari gedung pangeran liok. Keadaan kota raja menjadi kacau balau. Tentara mancu seperti biasanya melakukan perampokan dan pembunuhan secara kejam sekali. Harta benda penduduk dijadikan perebutan, orang dua lelaki muda dibunuh dengan kejam, orang dua tua dipukuli, anak dua ditendangi, dan perempuan dua muda diculik. Para pembesar kerajaan Beng Tiau yang dulunya tidak berani berkutik ketika Li Chu Seng masih berkuasa di peking, kini muncul dan mulai menjilat-jilat ujung sepatu orang mancu. Demikian pula, para tuan tanah yang melihat bahwa orang-orang mancu mendapat kemenangan, segera merangkak-rangkak dan membungkuk-bungkuk membawa bingkisan untuk mengambil hati. Pada waktu Li Chu Seng dan barisan petani yang berkuasa, mereka ini sama sekali tidak berdaya. Akan tetapi, bukan semua bangsawan menjilat-jilat ujung sepatu orang dua mancu, karena ada pula beberapa orang bangsawan yang berjiwa gagah dan tidak mau tunduk terhadap orang dua asing yang datang menjajah ini. Di antara mereka ini termasuk juga Pangeran Liu Han Sui E. Sebelum tentara mancu masuk ke kota, yakni pada pagi harinya, Pangeran Liu sekeluarga telah ribut mulut. Antara Pangeran Liu, istrinya, dan putera mereka Hong Xin terdapat pertentangan kehendak masing-masing. Pangeran Liu menghendaki agar Hong Xin cepat meninggalkan kota raja menggabung dengan rombongan panglima calon mertuanya yang akan mengungsi ke selatan, Akan tetapi Hong Xin tidak mau karena pemuda ini teringat akan kekasihnya yang masih tinggal bersama bekas pelayannya. Nyonya Liu mengajak suaminya mengungsi akan tetapi Pangeran Liu tidak mau meninggalkan gedungnya. Akhirnya Pangeran Liu marah sekali dan berkata kepada putranya, Hong Xin, kau adalah putera tunggalku. Kau masih muda dan kau tidak boleh tinggal di sini karena kalau kau sampai tewas, siapakah kelak yang akan menyambung keturunan keluarga kita? Aku sudah tua dan aku tidak sedih lari hanya karena datangnya penjahat dua mancu. Aku tidak takut kalau mereka mau bunuh biar bunuh. Aku tidak mau bertekuk lutut dan juga tidak sudi melarikan diri. Akan tetapi, kau harus pergi ke rumah calon mertuamu dan ikut pergi ke selatan dengan mereka. Kemudian kau boleh melangsungkan pernikahan dengan tunanganmu. Hal ini sudah kubicarakan dengan Song Chiang Kun, panglima Song. Karena ayahnya berkeras, akhirnya Hong Xin meninggalkan rumahnya akan tetapi ia tidak. Pergi ke rumah calon mertuanya, melainkan pergi ke rumah bekas pelayannya untuk menemui Sui Lan. Baru saja ia sampai di tengah jalan, keadaan sudah menjadi kacau balau karena tentara petani yang mempertahankan kota itu sudah terpukul hancur dan tentara musuh telah ada sebagian yang masuk ke kota. Di antara gelombang manusia yang mengungsi, Hong Xin mencari kekasihnya akan tetapi ternyata rumah bekas pelayannya itu telah terbakar habis dan dia tidak menemukan kekasihnya di tempat itu. Tidak seorang pun yang dapat ia tanyai karena para tetangga di jalan itu pun sudah pada melarikan diri dengan bingung dan gelisah. Hong Xin mencari-cari akan tetapi mencari seorang gadis seperti Sui Lan di antara ribuan orang yang berlari kacau balau tentu saja tidak mungkin. Sementara itu, kekacauan telah terjadi di sana-sini rumah-rumah dibakar, tangis dan pekek terdengar di mana-mana. Hong Xin akhirnya putus asa dan berlari kembali ke gedung orang tuanya, akan tetapi apa yang dilihatnya? Gedung itu sudah dirampok habis-habisan dan bahkan kini telah berkobar-kobar dimakan api. Ternyata bahwa sebagai seorang bangsawan yang tidak ikut dalam rombongan bangsawan penjilat yang menyambut kedatangan musuh dengan baik. Pangeran Liok lalu didatangi sepasukan orang mancu dan seluruh penghuni rumah itu dibunuh, harta bendanya dirampok dan rumahnya dibakar. Hampir saja Hong Xin jatuh pingsan melihat betapa rumahnya terbakar hebat, karena ia khawatir akan nasib ayah bundanya kemudian ia menjadi nekat dan hendak lari memasuki pintu rumah yang sedang berkobar hebat itu. Akan tetapi tiba-tiba dua buah lengan yang kuat memegang pundaknya dan ketika ia menengok, ternyata yang memegannya adalah Panglima Song Leong, ayah tunangannya. Hong Xin, jangan berlaku bodoh kau mau berbuat apa lepaskan. Gahu, ayah mertua, lepaskan aku, aku hendak menolong ayah dan ibu tanda seru akan tetapi pegangan Panglima yang berpakaian seperti orang biasa itu makin menguat. Tiada gunanya lagi, aku pun datang terlambat. Ayah bundamu, seluruh isi rumah telah dibunuh, tiada gunanya lagi. Hayo kau ikut aku menyusul rombongan keluarga ku tidak, tidak, akan tetapi ia tidak berdaya dalam pegangan Song Chiang Kun yang kuat. Bodoh! Ayahmu sendiri yang menghendaki agar kau ikut dengan kami. Hayo dan jangan banyak ribut, kalau terdengar dan terlihat oleh musuh, Kita celaka setengah memaksa Song Chiang Kun menyerah tangan Hong Xin yang masih berteriak-teriak memanggil nama ayah bundanya sambil menangis itu, Bahkan pemuda itu saking sedihnya lalau jatuh pingsan. Panglima Song tidak mau membuang waktu lagi, Ia lalu memanggul tubuh pemuda itu dan membawanya lari keluar kota dari pintu selatan, Menyusul rombongan keluarganya yang sudah lari terlebih dahulu marilah kita ikuti pengalaman Suwilan. Ketika terdengar suara ribut dua di luar pintu rumah itu bersama bekas pelayan yang berada di rumah itu, Ia lalu keluar dari pintu. Musuh telah menyerbu musuh telah memasuki kota. Lari! Penjahat dua mancu merampok dan membunuh demikianlah teriakan dua orang yang berlari-lari itu. Suwilan menjadi pucat, juga pelayan tua itu menjadi takut sekali. Hayo kita melarikan diri ajaknya kepada Suwilan, Akan tetapi gadis ini tidak mau. Aku harus menanti Kongcu, Aku tidak bisa meninggalkan dia saking takutnya, Pelayan tua itu lalu melarikan diri lebih dulu, Meninggalkan Suwilan seorang diri di rumah itu. Gadis itu tidak pernah meninggalkan ambang pintu, Dan A melihat betapa orang dua yang berlari makin banyak saja. Ia menanti, Nanti datangnya Hong Xin, Akan tetapi pemuda itu tidak kunjung datang. Bukan main gelisah tan takutnya. Apalagi ketika, Melihat betapa rumah-rumah di dekat situ sudah mulai dibakar dan terdengar teriakan dan tangisan yang menyayat hati. Akhirnya ketika melihat betapa rumah dua tetangga di situ yang sudah ditinggalkan penghuninya pun dibakar oleh musuh, Terpaksa Suwilan melarikan diri dari pintu belakang. Ia berlari menuruh arah orang dua tadi melarikan diri, Yakni ke pintu gerbang sebelah selatan. Jalan-jalan telah menjadi sunyi dan Suwilan berlari seorang diri secepat mungkin. Kedua kakinya telah terasa sakit sekali, Akan tetapi rasa takut membuatnya bertahan dan berlari terus. Tiba-tiba ia mendengar suara berkata keras, Nona, cepat dua lari penjahat dua sudah masuk kota Suwilan menengok dan melihat seorang setengah tua yang bertubuh tinggi besar melarikan diri dengan cepat sekali sambil memanggul seorang pemuda. Kongcu. Suwilan menjerit ketika mengenal pemuda yang pingsan dan dipanggul itu sebagai Hongsin. Akan tetapi, orang tua yang bukan lain adalah Song Chiangkun sendiri, Telah berlari jauh dan tidak tahu bahwa jeritan itu ditujukan kepada calon mantunya. Kongcu. Kongcu. Kanda Hongsin. Suwilan menjerit dua sambil berlari makin cepat, Akan tetapi siya, siya belaka, karena Song Chiangkun telah mempergunakan ilmu lari cepat sehingga tak nampak bayangannya lagi. Suwilan masih memanggil-manggil dan berlari terhuyung-huyung ke depan. Beberapa kali ia jatuh, bangun lagi dan berlari terus ke selatan. Pintu gerbang selatan terbuka lebar dan kosong. Gadis itu berlari terus. Baiknya para tentara mancu masuk kota sambil merampok dan membakar, Kalau mereka terus mengejar ke selatan, tentu mereka akan dapat menyusul Suwilan. Sampai hari menjadi gelap, gadis itu masih saja berlari-lari masuk ke sebuah hutan. Larinya tidak kencang lagi karena kedua kakinya telah bengkap, Tubuhnya lemas, dan sungguh pun masih terdengar tangisnya, akan tetapi air matanya tidak mengeluarkan air match lagi. Sudah habis air matanya ditumpahkan dan akhirnya ia tidak kuat lagi, menjatuhkan diri di atas rumput dan rebah menelungkup sambil terisak-isak. Kongcu Kongcu tanda seru bibirnya masih bergerak memanggil kekasihnya dan tak lama kemudian di atas sadarkan diri. Ketika ia siuman kembali, gelap pekat menyelimuti sekelilingnya, Jangankan melihat benda lain di sekililingnya, sedangkan tangannya sendiri pun tak tampak. Ia menjadi ketakutan sekali dan merabah-rabah ke sekitarnya. Ketika tengannya merabah akar pohon ia lalu merangkak menuju batang pohon yang tumbuh tak jauh dari situ. Ia teringat akan buntalan pakaian dan sedikit makanan yang dibawanya dari rumah, akan tetapi ia tidak pedulikan hal ini dan menyandarkan tubuhnya pada batang pohon besar itu. Pikirannya melayang kembali ke peristiwa yang dialaminya. Timbul rasa menyesal yang besar sekali. Kalau ia tidak melarikan diri, tentu ia masih berada di gedung besar pangerang liok dan dalam keadaan aman. Akan tetapi ia teringat akan Hong Xin yang dipondong dan dibawa lari oleh orang tinggi besar tadi. Kenapakah kekasihnya itu terlukakah atau, atau sudah meninggalkah? Ia bergidik angeri dan kedukaan hebat meliputi hatinya. Ia teringat kembali akan niatnya membunuh diri di malam hari itu di dalam kamarnya ketika nyonya liok memaksanya untuk menikah dengan orang lain. Pikiran ini kembali timbul dalam ingatannya. Kemana ia harus pergi? Apalah yang harus dilakukan selanjutnya? Kembali ke rumah pangeran liok? Tidak mungkin ia sudah melarikan diri dan lagi pula, kekasihnya telah pula pergi meninggalkan kota raja. Apalah yang harus dilakukan selanjutnya? Jalan amat gelap baginya, di sana sini buntu, tidak ada jalan keluar. Ia tidak mempunyai kerabat, tidak ada handai taulan, tiada kawan, sebatang kera di atas dunia yang luas ini. Masa depannya gelap bulita, sama gelapnya dengan malam itu. Ketika ia menengok ke arah utara, ia melihat langit di sebelah utara memerah dan bergidiklah dia. Tentu kota raja menjadi lautan api, pikirnya. Sudah terang ia tidak mungkin dapat kembali ke kota raja. Selain takut pada keluarga liok, ia juga takut kepada perampok dua mancu itu. Selamat menikmati.